Hai kisahku berawal dari bagaimana aku meninggalkan rumah berusaha bertahan hidup dengan impian yang ada di benakku perihal sakitku tidak banyak orang yang tahu aku diam dan tutup mulut karena aku yakin Tuhan akan selalu ada untuk aku bertahan bahkan berusaha mencari kenyamanan hingga aku berani memilih sesuatu di luar impian tapi aku bersyukur semua ini mengajarkanku untuk melewati proses pendewasanku kesepian kesendirian dan kerinduan adalah hal yang akrab dirasakan olehku saat ini saat jauh dari orang tua aku selalu menyimpan permasalahan dan kerinduanku sendiri tanpa aku harus berbicara langsung kepada mereka namun tidak pernah aku bagikan keluh kesah yang terlalu berat itu mulai jauh dari orang tua aku lebih memilih menceritakan hal yang baik-baik saja sebab aku aku tidak mempermasalahanku di tanah rantau semakin membebani pikiran mereka ibu ayah walaupun kita saling berjauhan aku berjanji dengan sekuat tenagaku aku akan membahagiakan kalian dan aku yakin doa di setiap syujud kalian selalu menyertai ku menuju kesuksesannya sejujurnya kesedihan terberat yang ada di hatiku adalah jauh dari ibu dan ayah kesendirian kesepian adalah hal yang setiap hari ku temui apakah aku bersedih iya tapi ini bagian dari sebuah perjuangan namun apa yang sering dirasakan sebenarnya ini jarang diungkapkan kepada orang tua bila tiba saatnya nanti berkumpul bersama itulah kebahagiaan sejati yang sebenarnya sebab ketika kembali ke tanah rantau tidak ada yang tahu apakah esok bisa berkumpul kembali aku memang merindukan tanpa pelahiranku tapi kerinduan ini akan ku ganti dengan kesuksesanku nanti hidup hemat adalah bagian dari proses perjalananku aku yakin tidak ada proses yang mempunyai hasilku menyisakan uang agar mampu bertahan di kemudian hari adalah hal yang biasa dilakukan oleh hanya satu kata yang bisa membagi perasaanku pasrah semua masalah yang ku hadapi di tanah rantau akan ku hadapi dengan buah pikiranku sendiri mandiri adalah pilihanku saat sakit menerpa jarang aku terus terang pada orangtuaku aku tidak mau meriputkan orangtuaku dengan banyak keluh bila bertanya mengenai kabar aku akan menjawab bahwa aku akan baik-baik saja inilah yang sebenarnya yang ada di hatiku menyelesaikan sendiri di setiap ujian kerikil tajam yang menyelimuti ayah ibu aku mungkin punya mental yang mencoba lebih kuat dibandingkan anak yang masih tinggal bersama orangtua setiap permasalahan yang ada aku hadapi sendiri dan mandiri setiap kesepian yang datang aku lawan Dewan Ketenangan orangtuaku terima kasih telah mengizinkanku menjadi seorang yang kuat menghadapi semua ini hanya orangtua hebat yang merelakan anaknya pergi merantau orangtua juga sangat tahu bahwa sangat berat melepaskan anaknya pergi ke tanah orang tapi disitulah letak kehebatan orangtua melepaskan anaknya untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan tinggal bersama aku menyadari bahwa aku punya orangtua yang hebat telah memberi kepercayaan yang besar kepada aku untuk meraih kesuksesan di luar zona nyawa ayah ibu terima kasih terima kasih selamat menikmati